ini ganti master rem pusat itu dikarenakan nya apa kerusakan apa kok bisa diganti gitu loh Oh itu itu tadi keluarnya kalau saya pribadi saya udah buat detail banget gitu benggap tomo pilihan kuidong Halo Tomo Lovers, jumpa lagi di channel Youtube Bengkel Tomo Pilihanku Untuk kali ini Ica mau mereview salah satu mobil yang membuat Ica itu sangat tertarik guys Sangat tertarik banget, greget gitu loh Mereview itu Ica greget Nah mobilnya itu mengambil paket Cuna Platinum guys Tetapi, tetapi guys ya Disini tuh Ica lebih mereview ke ganti master rem Dan yang kedua itu flashing oil power steering Dan yang ketiga itu flashing minyak rem Serta bukan itu aja guys Mobil ini tuh juga ganti oli transmisi Dan ganti oli mesin plus filter oli guys Jadi kepokan bagaimana prosesnya Dan kepokan mobil apa sih Nah Ica beritahu ya Mobilnya itu mobil Fortuner Tepat di belakangnya Ica ini guys Ya kan? Nah jadi kita simak aja videonya Oke Let's gooo Let's gooo Tepat di belakangnya Ica ini guys 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke tombol lovers sudah lihat kan bagaimana video prosesnya Jadi disini itu Ica mau tanya-tanya tentang master rem Pergantian master rem itu karena apa? Ayo guys ini Ica bersama Bapak Leader yaitu Bang J Sini Aje Ica mau tanya ya Itu kan mobil pertuner ini ganti master rem pusat Itu dikarenakannya apa? Kerusakan apa? Kok bisa diganti gitu loh? Oh itu Itu tadi keluarnya Pedal rem itu armless Jadi kalau kita ingin anak jalan Kita ngerem langsung Cus los Itu mobil nggak berhenti Bahaya loh itu Jadi nggak berhenti cu Terus sampai mentok Nanti kalau dipompa Dia mau berhenti Mau keras lagi Jadi itu kita Akhirnya analisa untuk menggantinya Ini barangnya seperti ini Oke Ini namanya master rem pusat Oke Susah banget ini Nah Ini Ini yang baru apa yang lama? Ini yang lama Nah ini terdapat karet disini kamera Nah lihat ini Ini namanya karet Yang seperti Rusak ini kan? Harusnya ini seperti ini Ya kerusakannya disebabkan Oleh Rumahnya Rumahnya di dalam Cuman nggak kelihatan mungkin ya Di dalam itu dia Dia seperti apa? Lobang Korosi Dikarenakan Dikarenakan minyak rem Minyak rem yang Ganti Betul Waktunya ganti Dia nggak diganti Kenapa? Minyak rem itu Kalau kita lama nggak ganti Kadar airnya Pihak airnya itu akan Tinggi Jadi menyebabkan Kerusakan Korosi Jadi Permukaan barang yang Halus Harusnya halus seperti ini Nanti bisa kasar Dan berlubang Yang akan menimbulkan Kerusakan pada karet Akhirnya Tekanan minyak rem berkurang Lolos Ambles Kremnya Halem Seperti itu Jadi kita harus ganti Komplit akhirnya Ganti Komplit Iya Makanya Sebelum Kita mengganti Dan mengeluarkan biaya yang banyak Lebih baik perawatan daripada Perbaikan itu pesan saya Perawatannya itu Perawatan Perawatannya kita Rutin aja Penggantian minyak rem Yang sudah ditetapkan ada Di kartu perawatan Sudah kita tulis Itu nanti Kita turuti Di kartu perawatan itu Kita akan memberikan Taran Kita turuti Kalau nggak dituruti nanti Ya itu penyebabnya Mendingan lebih baik Perawatan daripada Perbaikan Ya seperti itu Oke terima kasih Pak J Oke Tomara First Itu dia Penjelasan dari Bapak Leader Yaitu Bang J Benar kata Bang J guys Lebih baik Perawatan Daripada Perbaikan Nah Jangan lupa juga Perawatannya itu Di Bengkel Tomo Probolinggo Karena di Bengkel Tomo Probolinggo ini Apa ya Memberi saran Untuk kedepannya gitu loh Jadi anda itu tahu Mobilnya untuk kedepannya itu Harus bagaimana Jadi Tunggu apa lagi ya Buruan ke Bengkel Tomo Probolinggo Karena disini Kita itu juga Free vlogging AC mobil Dan free 48 General item Pengecekan Itu pun Gratis guys Tanpa gini Itu gratis Jadi Tunggu apa lagi ya Buruan See you Bye bye Oke teman-teman Jadi terima kasih ya Sudah menonton video kami Dan jangan lupa juga Untuk unduh aplikasi Gotomo di playstore handphone anda Untuk kemudahan dan kenyamanan Urusan perawatan mobil anda Dadah Terima kasih